Hai Mas Ibrahim, aku ada pertanyaan nih boleh ga? Boleh dong Reskilling kan bagian dari upaya perusahaan dalam membangun tenaga kerja yang siap kerja di masa depan Tapi di beberapa perusahaan, skill gap itu masih penting besar Bagaimana ya cara mengulangi skill gap? Nah kalau kita lihat kan kondisi pandemi saat ini mengakselerasi teknologi digital ke dalam dunia kerja Sehingga karyawan kita dituntut untuk menguasai skill-skill baru Nah inilah yang kemudian mengakibatkan adanya skill gap Nah sebenarnya untuk menangani skill gap ini ada banyak caranya Mungkin salah satu yang termudah adalah acquiring new talent Tetapi kalau kita lihat di report Mercer yang terbaru GTT 2022 menunjukkan bahwa terjadi perubahan Di mana ada juga perusahaan yang kemudian borrowing talent dengan memanfaatkan trending economy Dan di sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan assessment kepada karyawannya saat ini Kemudian melakukan pengembangan internal baik melakukan training atau experiential learning Atau bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memberikan benefits ataupun rewards bagi karyawannya yang ingin menguasai skill baru atau berhasil menguasai skill baru Oke, jadi peranan teknologi dalam mengidentifikasi skill gap itu apa aja ya? Ya, saya jawabnya sambil duduk ya Baik, kalau kita lihat sebenarnya peran teknologi itu sangat penting dalam kita melakukan assessment dan juga identifikasi skill Jadi kalau kita lihat perkembangan skill ini kan sangat cepat Sehingga kita juga dituntut untuk beradaptasi ya sebagai perusahaan dengan cepat juga gitu Sehingga teknologi membantu kita melakukan ini dan menentukan action-action apa saja yang perlu kita ambil kemudian Jadi kalau kita lihat peranan teknologi ini membantu kita untuk dapat melakukan assessment secara lebih konsisten Dan di sisi lain juga dapat dilakukan secara bersamaan dalam skala yang besar Kemudian juga dapat dilakukan kepada talent kita ataupun calon-calon talent yang tersebar secara geografis Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa assessment dengan menggunakan teknologi itu juga akan memberikan experience yang berbeda kepada karyawan kita Oke, thank you Mas Ibrahim untuk situnya Just come to my office if you have any questions Oke, thank you Thank you Terima kasih